Ya, halo, selamat sore semuanya, apa kabar? Christy, apa kabar? Baik, Fari. Halo, selamat sore semuanya. Ya, semoga semuanya sehat selalu dan semua dalam perlindungan Tuhan ya, amin. Terima kasih untuk semua yang udah join di webinar Axlerun. Wah, ini pastinya teman-teman yang sore ini nyempatin diri buat webinar Axlerun ini pastinya adalah teman-teman yang keren ya, Chris. Oh, iya dong. Ya, karena ini ada istilah investasi terbaik itu adalah investasi otak atau ilmu pengetahuan. Nah, karena kan nggak ada artinya tuh kalau kita punya uang tapi nggak punya pengetahuan yang cukup untuk gimana ngelolanya nih. Nah, kali ini webinar Axlerun itu temanya kenalan dengan platform pengembangan dana zaman now gitu. Nah, jadi buat yang belum tahu, Axlerun itu rutin ngadain webinar setidaknya itu dua minggu sekali. Sebelumnya itu kita udah pernah ngadain webinar tentang gimana caranya cari untung yang maksimal di platformnya Axlerun gitu. Nah, di situ tuh kita belajar gimana caranya milik campaign-campaign yang bagus, gimana maksimalin biar dapat banyak komisi referral. Nah, terus kita pernah juga bikin webinar sebelumnya ini tentang investasi bodong gitu. Gimana caranya agak terhindar dari investasi bodong, gimana cara ngecek investasi itu beneran atau bohongan gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang sekarang ini kita akan bahas tentang ada apa aja sih pilihan untuk ngembangin dana di zaman sekarang ini. Nah, kadang kita kan sering tuh main social media, main Instagram atau Facebook, terus muncul iklan-iklan investasi ini, investasi itu. Nah, di kesempatan kali ini nih kita akan bahas pilihan pengembangan dana tuh ada apa aja sih. Mungkin kita banyak referensi-referensi seperti itu. Nah, kemudian nanti Christy tuh akan bahas perbedaannya tuh seperti apa, mulai dari sisi resikonya seperti apa, kemudian imbal hasilnya bagaimana. Nah, di sini udah ada rekan saya Christy selaku relationship managernya Axlerun. Christy ini udah berkecimpung di dunia perbankan selama 7 tahun sebelum akhirnya bergabung menjadi relationship manager di Axlerun. Jadi, dari segi pengalaman rekan saya Christy ini udah punya, udah cukup akrat lah sama produk-produk perbankan dan investasi seperti itu. Nah, sebelum sharing dari Christy dimulai, saya ingin ingatkan kembali untuk teman-teman yang tertarik mengembangkan dana di Axlerun, bisa mulai download aplikasi Axlerun di Playstore atau di Appstore, kemudian bisa gunakan kode promo ngobrol 100 untuk dapat free saldo 100 ribu untuk coba-coba ngembangin dana di Axlerun. Nah, kemudian untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menggunakan fitur Q&A yang ada di bawah. Nah, nanti di akhir saya dan Christy akan bahas satu per satu pertanyaannya. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan rekan saya Christy untuk memulai sharingnya nih. Silahkan Christy. Oke, terima kasih Faris. Halo, Faris. Ini slide-nya sudah terlihat. Sudah ya? Oke, baik. Suara saya sudah kejelas ya? Kejelas. Oke, selamat sore Bapak-Ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya. Sudah hadir dalam webinar kita pada sore hari ini. Lagi pandemi seperti ini ya, tetap jaga kesehatan kita, selalu di rumah aja ya. Jadi, kita gimana caranya kita bisa di rumah aja tanpa harus di keluar-keluar rumah, seperti itu. Jadi, selalu stay safe aja. Nah, di sini aku mau share sedikit sih tentang platform pengembangan dana yang lagi banyak digandungi milenias nih, khususnya ya, di zaman sekarang. Baik, kalau kita berbicara tentang pengembangan dana, biasanya kita related dengan investment ya, atau investasi seperti itu. Jadi, kalau kita ngomongin tentang ngembangin dana, muterin dana, biasanya nggak jauh-jauh dari kata istilahnya investasi. Nah, kalau investasi saya pasti siakin dan percaya, Bapak-Ibu di sini udah paham banget, dan mungkin sudah berkecimpung juga, atau sudah berinvestasi juga, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau investasi itu kan, basicnya adalah usaha yang kita lakukan, gimana nantinya, dalam jangka waktu tertentu, dimana nantinya akan menghadapkan hasil atau keuntungan yang maksimum ya. Nah, saya rangkum ada tiga tujuan dalam berinvestasi. Nah, tujuan yang pertama adalah future goals, berarti seseorang tersebut kenapa akhirnya mau berinvestasi karena mereka mau mendapatkan cita-cita, atau misalnya berkeinginan memiliki sesuatu yang di kemudian hari mau dikabul, terkabul gitu kan, ada cita-cita yang mau dikabulkan. Misalnya, saya di sini, nanti suatu hari nanti saya mau keliling dunia misalnya, nah, otomatis gimana nih caranya saya mempersiapkannya, nah, otomatis saya harus memiliki dana, saya tabung, saya kumpulkan, lalu akhirnya ketika dana yang sudah terkumpul, kemudian saya bisa jalan-jalan gitu kan, traveling. Atau misalnya, saya seorang karyawan, saya pengen memiliki, misalnya membeli rumah, atau memiliki apartemen, jadi budget bulanan saya, saya pos-poskan, lalu saya juga memiliki tabungan, yang nanti tabungan itu saya bisa masukkan ke instrumen investasi yang ada, sehingga nanti hasilnya atau nilainya itu akan berkembang. Nah, ketika sudah terkumpul dengan rumah yang saya inginkan misalnya, saya ingin membeli rumah, nah, baru saya bisa menggunakan uang tersebut yang akhirnya bisa saya gunakan untuk membeli rumah atau mobil ya. Nah, jadi memang karena adanya cita-cita atau karena adanya keinginan. Nah, kedua adalah investasi itu tujuan orang berinvestasi karena bisa digunakan sebagai passive income ataupun uang tambahan. Nah, misalnya, tadi saya infokan juga ya, kita memiliki pos-pos masing-masing, kemudian misalnya kita punya pos sendiri untuk menabung atau berinvestasi, dan kita masukkan ke instrumen investasi yang diharapkan nantinya menghasilkan keuntungan atau bunga tiap bulannya. Nah, keuntungan itu yang nantinya akan masuk menjadi income tambahan buat kita, gitu. Jadi, selain kita dari gaji, tetapi kita juga mendapatkan income tambahan dari perputaran dana kita atau investasi kita, seperti itu. Nah, yang terakhir, saya masukkan di sini inflasi. Nah, kalau inflasi, Bapak-Ibu juga pasti sudah paham, inflasi kan berarti kecenderungan harga-harga ini naik tiap tahunnya nih. Kalau yang ibu-ibu nih kadang suka belanja di pasar tuh pasti sudah paham banget nih. Biasanya setiap tahun itu, apalagi kalau lagi lebaran ya, habis-habis lebaran tuh pasti harga-harga suka naik nih. Jadi, kalau misalnya adanya inflasi saat ini ya, berdasarkan data BI, tahun 2020, bulan April itu inflasi Indonesia itu di 3%. Jadi, gimana caranya agar uang yang kita punya itu tidak tergerus inflasi, makanya kita berinvestasi. Nah, di sini saya rangkum ada tiga tujuan orang berinvestasi. Nah, lanjut. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan dalam berinvestasi. Ini saya bikin rangkumannya tiga pertimbangan ya. Jadi, ketika orang mau investasi atau berinvestasi, ini saya milih-milih dulu nih. Kira-kira bunganya atau returnnya cocok nggak? Seperti itu. Lihat juga risknya. Risknya tinggi atau memang risknya rendah, seperti itu. Yang ketiga, dari liquidity itu pencairannya. Jadi, misalnya dari aset yang kita punya atau dari investasi yang kita punya, gampang nggak dicairkannya? Atau berapa lama jangka waktu investasinya lama atau sebentar? Nah, seperti itu. Jadi, contohnya aja sih, di sini aku mau contohnya tentang tabungan ya. Kalau tabungan kan memang, kalau dari sisi returnnya itu memang cukup rendah ya. Malah return tabungan itu sekitar 1 atau maksimum 2% per tahunnya. Malah jauh di bawah inflasi. Kemudian, kalau dari sisi risknya memang rendah dan liquid ya. Dan likiditasnya memang sangat liquid atau gampang banget nih kita mau cairin tabungan kita. Kita tinggal ambil uang di ATM, terus cair. Cuma, kalau dari returnnya itu ya sangat rendah banget ya. Jadi, tidak berkembang seperti itu dana kita kalau kita hanya taruh di tabungan. Lain halnya, kalau misalnya kita berinvestasi di properti atau di rumah-rumah atau misalnya departemen, nah, kecenderungan harga properti itu per tahunnya akan selalu naik. Nah, untuk returnnya lumayan juga nih kalau properti ini biasanya sekitar 10 atau 11% per tahunnya. Dari risknya itu juga aman untuk properti, tapi dari likiditasnya sangat rendah. Karena kalau misalnya kita amit-amit ya, kita kena musibah, lalu kita butuh dana nih mendadak. Kita hanya punya aset rumah ya, susah juga untuk nyairinnya saat itu juga gitu kan. Saat itu kita harus cairin, harus kita jual rumah kita, kita harus mendapatkan uang dari aset penjual rumah. Jadi, butuh proses yang lumayan, yang panjang. Jadi, kita mesti untuk mencairkan si aset rumah ini seperti itu. Jadi, memang masing-masing investasi itu ada plus minusnya ya. Bisa dilihat dari return, risk, dan risk, dan itunya. Terus, lanjut ya. Nah, di sini saya, di slide saya ini, saya ingin jelaskan tipe-tipe investasi. Nah, di slide saya yang pertama ini, ini saya sebut investasi konvensional. Tetapi, pada nyatanya 80% masyarakat di Indonesia itu malah masih berinvestasi di konvensional ini. Seperti itu. Jadi, masih investasi di tabungan saja. Memang kalau di tabungan, misalnya, lihat dari tadi sudah senjata, dari sisi risk-nya memang sangat rendah. Kemudian dari return-nya, ya return-nya juga rendah ya. Karena kan bunga dan risiko itu berjalan lurus. Jadi, kalau untuk dari surfing atau dari tabungan, return-nya biasanya sekitar 1-2% per tahun. Nah, kemudian kalau dari deposito, nah ini deposito ini, kalau dari risk-nya itu ya rendah juga. Karena biasanya deposito itu bulanan ya. Bunganya bisa bulanan, dia bisa deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 12 bulan. Cuma kalau dari sisi resikonya memang rendah karena bisa dicairkan suatu waktu. Untuk return-nya sendiri itu di 5-6% per tahun. Untuk tahun ini, berdasarkan data OJK, sorry, data BI ya, LPS, itu sekitar bunga maksimum 6,25%. Nah, tentunya untuk return deposito dan baik deposito ataupun saving ini jatuhnya masih gross. Jadi, memang belum dipotong teks. Jadi, kalau kita net kan, atau kita dapat bersihnya itu mungkin sekitar 3 atau 4% per tahunnya. Jadi, kalau misalnya kita bandingkan dengan inflasi yang 3% itu ya, tipis-tipis ya keuntungannya. Seperti itu. Jadi, belum memiliki hasil yang maksimal. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya emas atau logam mulia. Nah, kalau misalnya emas ini sedikit pengalaman, biasanya orang tua saya ya, ibu saya nih kalau misalnya punya dana, dana tambahan nih biasanya langsung beli emas gitu kan. Langsung nabung emas gitu ya. Itu oke juga karena dipakai untuk masyarakat yang di atas kita ya, yang generasi yang di atas kita. Cuma, perlu diketahuin untuk returnnya itu, ternyata emas itu ya hampir sama kayak deposito, sekitar 4-5% per tahunnya. Nah, untuk emas sendiri, dari sisi pencairannya atau dari likuiditasnya itu sangat tinggi ya, gampang banget kita mencairin. Cuma, kadang ada timing-timingnya juga nih emas. Kadang emas itu harganya naik ataupun kadang turun. Jadi, misalnya kita membeli emas hari ini, terus kita kepepet nih, kita butuh dana misalnya selama, bulan depannya ya. Bulan depan kita butuh dana untuk sesuatu hal, akhirnya kita mencairkan emas kita, kita jual. Nah, kadang emas itu juga ini ya, ada pengurangannya. Jadi, kadang nilai jualnya itu lebih rendah daripada nilai belinya. Nah, seperti itu. Jadi, menurut saya sih emas itu ya masih konvensional ya. Jadi, kalau kalian mau memang mau invest yang aman banget, tapi dengan returnnya juga yang rendah, yang kurang maksimum ya di tiga investasi ini. Seperti itu. Baik. Nah, saya mau jelasin tentang mutual funds atau reksadana. Nah, ini sebagian masyarakat riba kota, khususnya di Jakarta, anak-anak muda pun, biasanya udah paham banget sih namanya reksadana ya. Jadi, kalau reksadana itu saya bagi ke tiga bagian. Yang pertama, reksadana pasar uang, reksadana campuran, dan reksadana saham. Nah, untuk reksadana pasar uang itu, saya klasifikasikan itu memang risk profilnya atau resikonya memang sangat rendah. Begitu juga dengan returnnya atau bunganya itu hanya sekitar 4-5% aja nih pertahunnya. Nah, untuk reksadana pasar uang ini, biasanya manajer investasinya itu memutarkan dananya ini ke deposito, ke tabungan. Jadi, memang bunganya related dengan deposito. Jadi, 4-5% karena memang level investasinya untuk pasar uang ini sangat-sangat aman. Nah, yang kedua itu ada reksadana campuran. Nah, untuk reksadana campuran itu, untuk returnnya di 8-10% nih pertahunnya. Nah, jadi kalau secara risknya itu atau resikonya itu moderat, returnnya juga agak lebih tinggi daripada pasar uang. Nah, untuk reksadana campuran itu, biasanya diputarkan dananya itu di setengahnya obikasi, setengahnya saham. Seperti itu. Jadi, campuran antara obikasi yang saham. Sehingga untuk resikonya itu moderat dan returnnya memang agak lebih tinggi di 8-10% per tahun. Kemudian yang ketiga ini namanya equity funds atau reksadana saham. Dimana kalau reksadana saham itu, returnnya memang lebih tinggi nih. Sekitar 10-15% per tahunnya. Nah, kalau reksadana saham ini, biasanya si manajer investasinya itu memutarkan dananya memang pure 100% ke saham ya. Nah, tapi perlu diingat untuk equity funds ini memang sejalan dengan returnnya 10-15% maka resikonya juga akan lebih tinggi daripada reksadana campuran ataupun reksadana pasar uang. Seperti itu. Nah, kalau karena basic saya dulu di bank, jadi sebenarnya saya selalu menginformasikan nih buat nasabah-nasabah saya nih yang biasanya kalau main reksadana itu. Kalau khususnya untuk reksadana saham, baiknya itu memutarkan dananya itu jangan di tenor-tenor yang pendek. Yang misalnya reksadana saham, misalnya setahun kita masuk, kemudian tahun depannya kita jual lagi. Kenapa? Karena volatilnya untuk reksadana pasar uang ini cukup tinggi. Sehingga sangat amat disarankan untuk invest ke reksadana saham itu dengan jangka waktunya di atas 5 tahun. Seperti itu. Jadi, kalau 5 tahun biasanya udah ada nih pergerakan atau nilainya udah bagus. Kalau untuk 1 tahun biasanya dengan volatilitas yang sangat tinggi itu, ya bisa saja setahun itu minus gitu kan. Atau mungkin plus tapi, apa ya, hasilnya itu nggak signifikan kenaikannya. Seperti itu. Nah, kalau untuk reksadana campuran biasanya bagusnya investasi itu sekitar 3-5 tahun. Kemudian untuk reksadana pasar uang, bagusnya investasi di tahun pertama ya. Tahun pertama sampai tahun ketiga. Jadi, kalau saran saya sih reksadana jangan beli saat ini, bulan depan jual tuh. Jangan sih, karena memang hasilnya nanti nggak optimal. Jadi, memang bagusnya untuk jangka waktu yang memang agak lebih panjang. Seperti itu. Nah, sebentar ya. Nah, kemudian ini saya mau jelasin juga adanya properti. Nah, properti ini investasi yang sebenarnya kayak cukup tinggi return-nya. Itu kisarannya sekitar 10% per tahun. Risikonya juga aman banget. Nah, tapi memang likuiditasnya memang agak cukup rendah ya. Karena memang susah untuk dicairkan butuh waktu lah. Nah, kendalanya sih sebenarnya kalau kita punya, mau beli aset properti, rumah atau apartemen memang butuh model yang cukup ya, yang cukup besar. Seperti itu. Misalnya, teman-teman di sini atau bapak ibu mau mengambil rumah berbentuk APR, setidaknya kita memiliki uang untuk DP. Seperti itu ya. Jadi, mungkin kendalanya sih hanya untuk modal ya. Modalnya memang yang digunakan cukup besar. Seperti itu. Untuk, kemudian saya mau jelasin tentang trading forex. Nah, di sini saya senaja nggak cantumin return-nya. Karena memang kalau trading forex itu, walaupun itu sangat amat tinggi sekali ya, naik turunnya itu. Jadi, kita bisa beli hari ini murah nih. Kita beli saham murah. Terus, kemudian dengan hasilnya, besoknya misalnya nilainya udah 100%. Keuntungan kita udah 100%. Malamnya kita bisa anjok. Malamnya mungkin bisa minus. Jadi, saran saya sih untuk trading forex ini memang bagi kita yang punya waktu gitu kan. Kita punya waktu untuk belajar. Kemudian, kita punya ilmu juga. Gimana sih cara membaca market yang... Cara membaca market gitu kan. Kita harus update news yang terbaru, seperti itu. Jadi, memang butuh... Menurut saya sih butuh kealian khusus di sini dalam memutarkan atau berinvestasi di forex. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya kebutuhan saya karyawan. Jadi, kalau misalnya di forex, menurut saya sih saya kurang cocok. Karena memang saya nggak punya waktu untuk berlama-lama di laptop dan harus update terus ya. Dengan perkembangan yang saat ini. Seperti itu. Jadi, saya bisa... Menurut saya sih saya kurang cocok gitu di sini. Nah, ini ada beberapa yang saya ingin sampaikan juga. Nah, di sini saya tulis millennials. Di slide saya ini kenapa? Karena lagi ini beberapa tahun terakhir seperti itu. Jadi, yang pertama itu saya mau ngejelasin tentang cryptocurrency. Nah, sebenarnya cryptocurrency itu apa sih? Kalau cryptocurrency itu adalah digital asset yang memanfaatkan teknologi blockchain. Di mana kalau blockchain sendiri itu teknologi pencapatan secara berantai yang tidak tersentral. Sehingga membuat datanya itu tidak mudah dimanipulasi. Nah, sayangnya kalau cryptocurrency itu tidak memiliki underlying. Jadi, hanya mengandalkan algoritma. Nah, kalau misalnya kita tidak punya underlying ya, gimana caranya kita tahu? Kita beli saat itu kreditonya murah atau misalnya kita jual di saat yang bagus ya, kita juga nggak akan tahu. Seperti itu kan ya. Jadi, kita tidak bisa menghitung keuntungan kita tuh seperti berapa gitu kan. Nah, sebenarnya cryptocurrency itu banyak. Di sini yang paling besar itu ada Bitcoin yang kedua datanya Rehu. Nah, kalau Bitcoin itu kebetulan yang mata uangnya yang tertinggi ya di cryptocurrency-nya. Nah, oke. Nah, kalau di sini memang, kalau cryptocurrency memang sangat-sangat amat subtaktif. Jadi, ya untuk teman-teman di sini mungkin yang suka main crypto. Ya, memang karena volatile-nya sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat subtaktif itu sih. Jadi, memang ya kita agak bingung juga sih melihat keuntungan kita atau menghitung keuntungan kita berapa. Seperti itu. Nah, saya mau jelasin ya. Ini yang sebelahnya ada peer-to-peer lending. Nah, sebenarnya kalau peer-to-peer lending itu, saya yakin Bapak-Ibu mungkin ada yang sudah invest di peer-to-peer lending. Jadi, mungkin ada yang belum sama sekali ya. Nah, kalau untuk peer-to-peer lending itu sebenarnya penjelasan singkatnya sih kita usaha mempertemukan antara pendana atau yang memiliki modal dengan orang atau pelaku usaha yang membutuhkan modal seperti itu. Nah, dipertemukan. Nah, sebenarnya peer-to-peer lending ini berkembangnya sih sudah lama ya. Pertama kali yang berkembangnya itu di Inggris, itu tahun 2005 namanya Zopa. Kemudian ada di Amerika tahun 2006 namanya Lending Club. Nah, akhirnya masuklah ke Asia yaitu di Cina. Jadi, berkembang pesat banget di Cina. Nah, akhirnya peer-to-peer lending ini masuk ke Indonesia itu tahun 2016 seperti itu. Nah, secara garis besar saya bagikan ya, bedakan peer-to-peer lending itu di mana peer-to-peer lending? Untuk perorangan, untuk pinjaman ke perorangan atau konsumtif. Yang kedua, untuk peer-to-peer lending digunakan untuk usaha produktif ataupun kredit modal kerja. Jadi, saya bagikan secara garis besarnya peer-to-peer lending untuk perorangan, untuk konsumtif. Yang kedua, peer-to-peer untuk usaha produktif ataupun kredit modal kerja. Nah, akseleran ada di mana? Ya, akseleran ada di nomor dua. Jadi, memang akseleran kita berkecimpung di peer-to-peer lending usaha produktif atau kredit modal kerja. Oke, nah, sebenarnya kenapa sih adanya peer-to-peer lending? Nah, ini latar belakangnya di peer-to-peer lending itu sebenarnya ada funding gap. Semilai Rp1.000.000 triliun tiap tahunnya yang tidak bisa dikuatkan oleh lembaga keuangan konvensional ke UKM-UKM yang ada di Indonesia. Nah, tentunya UKM-UKM ini kan sebagai penggerak ekonomi ya. Nah, jadi ada Rp1.000.000 triliun. Nah, sebenarnya alasannya kenapa sih? Kenapa bank, saya sebut saja bank sebagai lembaga keuangan konvensional itu yang tidak bisa menyeluruhkan dana-nya sebanyak Rp1.000.000 triliun ini? Nah, ini ada penyebabnya nih. Ada, saya singkat ada tiga. Pertama, adanya cash flow. Jadi, sistem pembiayaan bank itu yang tidak sesuai dengan, tidak cocok dengan UKM yang ada di Indonesia. Misalnya, kalau bank itu kan mereka, pokok dan bunganya itu biasanya mereka harus dicicil, seperti itu. Sedangkan tidak semua usaha atau UKM yang ada di Indonesia itu bisa mengembalikan bunganya atau dana-nya itu dengan secara dicicil, seperti itu. Jadi, misalnya, contohnya nih UKM usaha peternakan ya. Kalau peternakan kan dia memproduksinya kan biasanya ada periode-periode-nya, seperti itu. Jadi, agak sangat keberatan lah kalau misalnya disuruh mencicil setiap bulan, seperti itu. Nah, yang kedua dari sisi aset. Nah, kalau dari sisi aset ini, biasanya lembaga keuangan konvensional itu meminta agunannya itu harus berupa tanah dan bangunan. Jadi, fix aset. Sedangkan tidak semua UKM yang tidak memiliki aset itu tidak baik. Nah, ini contohnya saja misalnya, aku membandingi itu Gojek sama Garuda ya. Kalau Gojek itu kantornya tuh di pasar raya, itu dia masih sewa juga. Bedanya dengan Garuda yang memang udah gede banget dan asetnya udah banyak banget. Tapi kalau lihat dari evaluasinya, Gojek jauh lebih tinggi daripada evaluasi Garuda, seperti itu. Nah, itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga adalah birokrasi. Nah, kalau dari sisi bank, birokrasi itu memang cukup panjang banget. Itu misalnya proses untuk pengajuan kredit sampai ada pencairannya itu kadang makan waktu bisa satu bulan, tiga bulan, bahkan ada yang sampai enam bulan, seperti itu. Sedangkan memang UKM-UKM yang ada di Indonesia kan memang butuh dana cepat ya, karena mereka buat mengembangkan dana-nya ya. Jadi, bisa langsung diproses untuk usahanya, seperti itu. Jadi, kalau terlalu lama, proses pencairan dananya ya agak kesulitan juga untuk pengajuan kita yang ada di Indonesia. Nah, baik. Dari sisi pelaku usaha, sebenarnya ada funding gap juga nih yang dari sisi investor ya. Jadi, sebenarnya kenapa sih si investor ini akhirnya punya dananya itu, tapi kok cuma didiemin aja gitu kan, nggak diputar. Nah, pertama karena adanya, ini khusus ya, ini pertama ya, not aware of the need. Jadi, khususnya di daerah-daerah. Jadi, ya memang mereka nggak sadar adanya investasi dan mereka cuma mungkin hanya nabung aja, itu pun juga mungkin nabungnya di celengan. Ataupun kalau di daerah-daerah itu, biasanya nabungnya di bawah bansal gitu kan. Jadi, mereka tuh ya sama sekali tidak paham dengan adanya investasi. Dan mereka juga, ibaratnya mereka juga tahu adanya investasi yang membuat tabungan mereka yang hanya di bawah bansal itu ataupun yang di celengan itu ya tidak berkembang seperti itu. Nah, yang kedua, ada tipikal investor juga atau masyarakat yang menyadari investasi itu perlu, penting. Tapi, mereka ragu untuk memuterin uangnya di mana gitu kan, untuk memilih investasi yang seperti apa. Karena memang mereka sangat minim pengetahuannya. Jadi, mereka tahu investasi itu penting, tapi mereka ragu karena mereka sangat minim informasi. Nah, yang ketiga, adanya suatu masyarakat, biasanya mereka tahu nih, investasi itu penting, mereka tahu. Terus, habis itu kegunaannya juga mereka tahu. Nah, tapi mereka itu dengar kata investasi itu mikirnya, wah, investasi harus, modalnya yang digunakan harus besar, seperti itu. Jadi, sebenarnya ini ada tiga faktor kenapa akhirnya orang agak-agak susah ya untuk memuterin uangnya itu atau mengelola dana-nya itu di investasi. Nah, lanjut. Nah, melihat dari funding debt ini, akhirnya CEO kita, Bapak Ivan Tambunan dan Bapak Mika Tambunan dan Christopher Gulton itu mendirikan aksel run ini. Jadi, aksel run itu didirikan pada bulan Oktober di tahun 2017, seperti itu. Jadi, dan kita spesifikasinya untuk pendanaan kredit modal kerja, atau untuk pendanaan UKM. Nah, untuk konsepnya sendiri, jadi aksel run itu sebagai jembatan di mana menghubungkan para investor dengan pelaku usaha. Nah, jadi aksel run itu menyediakan aplikasi ataupun website, jadi di mana investor itu bisa lihat nih, pelaku-pelaku usaha atau kamu kayak apa aja yang lagi menggalang dana di aksel run. Jadi, investor akan memberikan dananya atau menyeluruhkan dananya melalui aksel run, kemudian aksel run akan menyeluruhkan dana tersebut ke pelaku usaha. Nah, begitu juga pelaku usaha ketika dia membayar bunganya atau pokoknya itu melalui aksel run, jadi aksel run akan salurkan ke investor yang seperti itu. Nah, di mana rules ini harus sesuai dengan SOP-nya OJK, seperti itu. Dan, seluruh pinjaman atau pelaku usaha yang ada di aksel run itu sudah kita filter melalui SOP kita. Jadi, nggak sembarangan nih, pinjaman-pinjaman yang di aksel run itu nggak sembarang kita ambil gitu. Jadi, memang kita pilihkan dan kita filtrasi. Nah, ini konsepnya dari P2P Lending sendiri. Nah, kalau ini produknya kita, kalau misalnya Bapak-Ibu mungkin ada yang sudah daftar aksel run, bisa dicek di apps kita itu, rata-rata jumlah, untuk jumlah pinjaman kita minimum itu Rp75.000.000.000 sampai Rp2.000.000.000. Jadi, si pelaku usaha peninjam di kisaran Rp75.000.000.000 sampai Rp2.000.000.000. Return-nya atau suku bunganya itu di 14% sampai 30% per tahun, seperti itu. Nah, untuk rata-rata bunganya sih sekitar 15% sampai 21% ya per tahun, mostly-nya. Nah, untuk tenornya sendiri kita minimum 1 bulan, maksimum di 12 bulan. Kalau kebanyakan, tenor-tenor di aksel run itu sekitar 2 sampai 6 bulan. Jadi, memang tenor-tenornya pendek-pendek nih, Bapak-Ibu. Nah, kemudian untuk frekuensi pembayarannya itu, kalau bunganya itu kita bayarkan bulanan. Nah, kalau untuk pokoknya itu bisa bulanan juga, ataupun di akhir tenor, di akhir pinjaman, seperti itu. Nah, maaf. Nah, untuk agunannya ini, aksel run itu bisa menggunakan agunan, ataupun tidak menggunakan agunan. Tetapi, pinjaman di aksel run 99% itu menggunakan agunan. Kalau yang tanpa agunan ada, tapi jarang sekali, biasanya kita bekerjasama dengan Tokopedia, ataupun di Kalapak. Seperti itu. Nah, untuk agunan-agunan yang kita terima, itu berupa tagihan atau invoice financing, ataupun receivable financing. Jadi, kebanyakan sih invoice financing yang kita terima. Nah, lalu kita juga bisa menerima peralatan, misalnya mesin, kemudian bisa menerima juga persediaan barang dagang, berkendaran bermotor, ataupun tanah dan bangunan. Cuma, sekitar 80-90% kita menerima itu invoice financing, seperti itu. Nah, yang tadi saya juga infokan bahwa kita nggak sembarangan nih, milih-milih peminjam, seperti itu. UKM-UKM yang ada, yang mengajukan kredit di aksel run, yang memberikan proposal, jadi proposalnya di aksel run, itu kita filtrasi dengan manfaatkan tiga komponen utama. Nah, yang pertama itu adalah dari laporan keuangannya. Jadi, kita mintakan laporan keuangan satu tahun terakhir, dan kita mintakan rekening koran yang enam bulan terakhir. Jadi, biasanya itu laporan keuangan suka, bagus nih ya, dibagus-bagusin gitu kan. Tapi, kita harus cocokkan juga dengan realnya di rekening koran. Apakah match, kalau match oke, dan sesuai dengan penilaian yang seran. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu jaminan atau agunan. Nah, biasanya kalau agunannya berupa misalnya invoice financing, itu misalnya nih, invoice financing, misalnya agunannya atau jaminannya, atau invoice-nya ini 1M, tapi biasanya yang aksel run kasih itu nggak 1M, tapi kita kasih cuma 700 juta, atau 800 juta. Jadi, kita nggak ngasih 100 persen-100 persennya gitu. Jadi, kita ada recovery rate-nya paling sekitar 70 atau 80 persen dari nilai agunan yang bisa kita cairkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah karakteristik borrower. Nah, kalau di bank itu biasanya menggunakan, seperti istilahnya, P.I. checking. Nah, kalau aksel run sendiri, kita bekerja sama-sama P.I. Vindo, di mana kita bisa cek nih, si direkturnya nih ya, kira-kira dia cara dikreditnya seperti apa, misalnya kartu kredit nih, cara pembayarannya seperti apa, apakah selalu tepat waktu, apakah suka macet-macet, kemudian kredit mobilnya, kredit rumahnya, nah, itu semuanya kelihatan ya, di report dari P.I. Vindo tersebut. Nah, terus kita juga akan cek nih, kira-kira kalau misalnya kita berhubungan atau komunikasi melalui telepon, apakah langsung diangkat, seperti itu. Kalau misalnya lama ngangkatnya, atau ketika di follow-up lama, ya itu jadi pertimbangan juga buat kita, si karakter borrower-nya atau peninjam-nya seperti apa gitu. Jadi, ini tiga komponen utama yang benar sangat-sangat penting yang kita, ini ya, kita fokuskan ketika tiga komponen ini oke dan sudah sesuai dengan syaratnya akseleran, nah, boleh kita persidakan untuk menggalang-gana lah di campaign kita, seperti itu. Nah, dari ketiga komponen ini, terbitlah rating. Nah, rating itu, dari rating itu, kita menghasilkan dari interest rate atau suku bunga ya, menghasilkan suku bunga atau interest rate. Nah, kalau dari rating pinjamannya sendiri, kita, yang paling bagus itu di A++ sampai C. Jadi, kalau untuk rata-rata di akseleran itu, interest rate-nya di 15% per tahunnya, seperti itu. Cuma, kalau di campaign kita, kebanyakan sih, rating-nya itu di A sampai di C++. Rata-rata return-nya itu sekitar 14% sampai 21% per tahunnya. Itu kebanyakan ya. Cuma, kalau kita bisa rata-ratakan, itu di 15%. Boleh, Bapak-Ibu, boleh sambil dilihat aplikasinya akseleran ya. Jadi, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya, boleh masuk ke Q&A. Nah, di sini, nah, ini tampilannya pinjaman-pinjaman yang diakseleran. Nah, ini kalau Bapak-Ibu cek di aplikasi kita, nanti munculnya seperti ini. Ini saya mau jelasin. Nah, di tampilan kita di sini, ada judul pinjaman beragunan. Jadi, judul pinjamannya atau judul penggalangan dananya dan nomor pinjamannya. Kemudian, di sini ada yang warna hijau itu adalah waktu yang kita kasih ke si peminjam tersebut untuk menggalang dana. Biasanya kita kasih itu 30 hari atau 1 bulan. Cuma, kebanyakan sih di akseleran itu sekitar 3 sampai 5 hari sih udah terkumpul ya. Malah mungkin ada yang nggak nyampe 1 hari nih. Ini kayak yang nomor 2 sama nomor 3 nih yang tenor-tenornya pendek-pendek nih yang 2 bulan-2 bulan nih. Biasanya itu cepet banget. Nggak nyampe, paling cuma 1 hari juga udah terkumpul dananya. Nah, setelah itu kalau misalnya yang ungu ini, itu menunjukkan ratingnya. Jadi, Bapak-Ibu bisa pilih sendiri. Mau minjemin dana ke rating yang seperti apa gitu kan. Mau hubungannya yang berapa. Nah, di sini tampilannya. Nah, kalau Bapak-Ibu bisa lihat di sini di atas ini ada proteksi asuransi. Nah, sorry. Sebelumnya saya mau jelasin juga di sini ada keterangan agunan ya. Agunannya ada. Jadi, mayoritas pinjaman kita yang tadi saya infokan, di atas 95% atau 99% itu memiliki agunan. Tidak cuma agunan, mayoritas pinjaman kita juga memiliki proteksi asuransi. Jadi, kita memiliki dua layer nih Bapak-Ibu. Jadi, nggak cuma agunan tapi kita juga jamin dengan adanya asuransi kredit. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, di sini untuk simulasinya. Jadi, Bapak-Ibu juga bisa coba ke aplikasinya. Itu ada kalkulatornya. Di sini saya mencontohkan untuk dana 10 juta nih ya. 10 juta. Kemudian Bapak-Ibu masuk ke bunga yang returnnya 15% per tahunnya. Dalam jangka waktu 4 bulan. Nah, per bulannya Bapak-Ibu akan mendapatkan bunga Rp125.000 sampai bulan keempat. Lalu, di bulan keempat itu maka akan cair nih pokoknya. Nah, berarti Bapak-Ibu mendanai atau keuntungan yang Bapak-Ibu dapatkan itu 10 juta 500 ribu rupiah ya pokok dan bunganya. Nah, perlu diingat akseleran ini murah banget. Investinya cuma 100 ribu. Saya bisa berinvestasi. Jadi, kalau misalnya Bapak-Ibu misalnya dapat bunga nih. Bunga bulan pertama 125 ribu. Bapak-Ibu jangan diamin aja. Tapi, Bapak-Ibu juga investasi lagi ke campaign yang lain atau pinjaman-pinjaman yang lain. Seperti itu. Jadi, terciptanya ada company interest ya. Jadi, bunga berbunga. Lumayan banget nih. Udah dapet bunga, terus kita putuin lagi dan dapet bunga lagi. Seperti itu. Nah, ini saya mau jelasin di risk mitigasinya nih. Pasti Bapak-Ibu juga banyak yang nanya nih. Mbak, kalau misalnya yang macet gimana nih? Kalau yang gagal bayar gimana? Prosesnya seperti apa nih? Kita punya beberapa cara untuk memitigasi risikonya. Nah, yang pertama, mayoritas pinjaman di akseleran itu memakai jaminan atau akunan. Seperti saya sampaikan ya, rata-rata 99% itu sudah memiliki jaminan atau akunan. Nah, yang kedua, jaminan atau akunan itu kita daftarkan secara hukum. Menggunakan hukum fidusia. Nah, ini fidusia seperti apa? Nah, ini aku mau jelaskan. Sebetulnya tidak semua P2P lending, malah saya belum tahu ya. Selain akseleran, P2P mana aja yang menggunakan konsep fidusia ini. Jadi, konsep fidusia ini, misalnya nih ya, si perusahaan A, dia menjaminkan invoice-nya nih ke akseleran. Lalu, dananya cair dan digunakan. Nah, kemudian setelah invoice-nya itu cair dari payernya atau yang memberi tagihan, tetapi invoice-nya itu tidak disalurkan ke akseleran, otomatis diduga adanya penggelapan ya. Jadi, dipakai dananya atau kita nggak tahu lah di apa, cuma tidak disalurkan ke akseleran, itu jatuhnya sudah pidana. Nah, karena hukum fidusia ini, imbasnya kalau sudah dilakukan pidana, otomatis hukumannya penjara seperti itu. Jadi, minyak peminjam di akseleran ini ya, sudah tahu prosedurnya ketika minjam di akseleran, itu kita mengenal hukum fidusia itu. Jadi, memang nggak bisa nih sembarangan yang orang bisa menggelapkan invoice-nya misalnya ketika udah cair, malah dipakai gitu kan, tidak disalurkan, nah itu jatuhnya sudah penjara seperti itu. Jadi, memang sangat-sangat restrik sekali. Nah, yang ketiga, seluruh jaminan yang ada atau agunannya yang invoice-nya itu, kita verifikasi, kita punya tim verifikasi yang secara independen ya. Jadi, kita akan telpon si payernya, si yang pengeluarin invoice-nya seperti itu. Kita akan telpon, kita akan cekkan benar tidak invoice-nya, nomornya berapa, terus nominolnya berapa, lalu jatuh temponya kapan, seperti itu. Jadi, sebelum kita cairkan dana, sebelum menggalang dana, sebelum menggalang dana, biasanya kita verifikasi nih invoice-nya ini benar atau tidak, asli atau palsu, seperti itu kan. Nah, kemudian ada yang keempat, ada penagihan aktif dari tim collection. Nah, di akseleran sendiri, kita punya tim collection, langsung undernya akseleran. Nah, jadi kita nggak sewa-sewa vendor ketiga, justru lebih aman ya kalau kita punya tim collection sendiri, seperti itu. Nah, penagihan aktifnya seperti apa? Biasanya sebelum jatuh tempo ini, kita selalu reminder si peminjamnya, biasanya dua minggu sebelumnya nih, sebelum jatuh tempo, kita akan telpon. Kita telpon, kita reminder bahwa akan ada jatuh tempo di dua minggu mendatang, kemudian 10 hari sebelum jatuh tempo kita telpon lagi, lalu 7 hari, 3 hari, sampai jatuh tempo kita tetap infokan dan reminder. Sampai akhirnya gitu tempo pun tidak telpon, baru deh kita lebih aktif lagi untuk melakukan pelagian aktif. Biasanya kita akan cek kenapa alasannya, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima itu, kita menggunakan asuransi kredit. Nah, yang tadi saya sudah infokan, mayoritas pinjaman di akseleran itu menggunakan proteksi asuransi. Jadi, proteksi asuransi ini namanya asuransi kredit. Jadi, ketika si UKM atau usaha ada kemacetan pembayaran, biasanya pokoknya itu, pokok pinjamannya akan diganti oleh asuransi kredit ini, seperti itu. Nah, pokok pinjaman ini akan diganti sebesar 85% dari pokoknya ya, jadi 85% akan diganti pokoknya. Nah, sisa 15%-nya itu kita lakukan pelagian aktif, kemudian kita juga punya agunan. Jangan lupa kita punya agunan dan kita akan eksekusi agunan tersebut, seperti itu. Jadi, bisa dikatakan 100% dan Bapak-Ibu akan balik. Nah, yang terakhir melakukan diversifikasi pinjaman. Nah, ini baik ya, jadi kalau misalnya kita punya dana 50 juta, Nah, jangan sampai 50 juta-nya kita taruh di satu pinjaman saja, seperti itu. Kita harus sebar ke banyak pinjaman, seperti itu. Jadi, meminimalisir resikonya. Jadi, jangan hanya ditaruh di satu pinjaman saja. Nah, ini bagaimana caranya kita memintikasi resikonya. Lanjut, nah, di sini akseran sendiri statusnya itu sudah memiliki izin final dari OJK. Nah, kalau dulu kita baru terdaftar di bawah OJK nih. Jadi, bedanya sama yang sekarang itu memang kita SOP-nya benar-benar sesuai sama ketentuan OJK, seperti itu. Jadi, memang lebih strict, tapi kita pengen safe, karena kita memang P2P lending yang benar-benar sesuai rules-nya OJK, gitu. Jadi, bukan P2P yang asal-asal saja, gitu kan, ya, yang bikin peraturan sendiri. Tapi, memang semuanya strict, karena kita sesuai dengan ketentuan OJK, gitu. Plus, kita punya sertifikat ISO 27001 tentang keamanan data. Jadi, data Bapak-Ibu itu nggak akan bisa kesebar kemana-mana. Jadi, aman sekali. Nah, ini sedikit press release-nya Axeloran. Jadi, saat ini Axeloran itu sudah di seri A, di mana pendanaan itu sekitar 8,5 juta USD, di mana salah satu investornya BCA Group. Jadi, aman sekali, ya. Nah, kemudian selanjut, nah, ini untuk manajemen Axeloran. Nah, saya mau kenali nih manajemen Axeloran yang pertama dari CEO kita, yaitu Bapak Ivan Tambunan. Nah, Bapak Ivan Tambunan sebagai CEO kita, dia lulusan Hukum OI, kemudian dia S2 di Inggris. Pengalaman terakhir pengalaman itu di mantan transitional banking lawyer, ya. Jadi, dia paham banget cara-cara mengikat agunan atau mengikat jaminan. Jadi, tentang hukum fidusia ini beliau sangat-sangat ekspert banget, seperti itu. Jadi, memang kita benar-benar bahwa Axeloran ini benar-benar bagaimana sesuai dengan proses hukum yang berlaku, ya. Jadi, udah main-main, seperti itu. Nah, yang kedua, Bapak Christopher Gultong sebagai Chief Credit Officer kita, dia expert di finance consultant, ya, di AJ Capital, seperti itu. Lalu, Bapak Mikkel Tambunan itu sebagai Chief Officer kita, dia pengalaman sebagai senior akuntan di Deloitte. Nah, kemudian ada Chief Risk Officer kita, Bapak Ganda Rusti, dia senior banker juga. Nah, dia itu pengalamannya sudah banyak banget di bank. Di Commonwealth itu sebagai head risk di Commonwealth Bank. Nah, dia juga pernah berpengalaman di Sampurna, sebagai director risk, ya. Risk director di Bank Sampurna. Nah, kemudian ada Bapak Rasa Pratomo, dia itu pengalamannya terakhir di Iskub, dan lama di luar negeri, di Budapest, seperti itu. Lanjut ke Bapak Andri Madian, sebagai Chief Marketing Officer kita, dia pengalamannya lama di Jensen & Jensen, dan di rumah. Nah, rumah itu saat ini sudah diaposisi oleh Kocek. Baik. Nah, ini... Progres dan teman-teman yang akseleran. Nah, di sini aku mau infokan saja, per Agustus 2020, total user kita itu sudah 360 ribuan lebih user, ya. Jadi, sudah lumayan. Kemudian, total penyaluran kita sudah di 1,4 triliun. Jadi, selama 3 tahun terakhir, itu sudah penyaluran kita di 1,4 triliun. Dengan nilai NPL kita di 0,23%. Ini, saya mau update lagi, NPL kita sudah turun lagi, ya. Jadi, sekitar 0,19 atau 0,19 atau 0,2. Sekitar segitu. Jadi, di masa pandemi ini, malah NPL kita kita tekan, dan malah NPL kita sangat-sangat kecil. Jadi, buat Bapak-Ibu yang mau invest di ekstralan, monggo, silakan. Kalau untuk progresnya sendiri sih, dari awal 2017 Juni itu, kita sudah ter-daftan di OJK, di mana baru kita masuk ke peer-to-peer lending launch-nya itu di Oktober. 2018 sampai 2019 itu, kita sudah di seri A. Lanjut ke 2020 itu, target kita saat ini, sampai akhir tahun itu di 2 triliun untuk penyalurannya atau displacement-nya, seperti itu. Nah, kita, ini banget ya, kita yakin banget, bahwa target kita sih, di 2 triliun ini, bisa tercapai ya, seperti itu. Baik, lanjut, nah, kenapa sih akhirnya Bapak-Ibu memilih akseleran? Karena memang, akseleran itu, pertama, menguntungkan, kan? Jadi, imbah hasilnya itu 14-30% per tahun. Pasti jauh lebih tinggi ya, dari sumber investasi deposito, atau konfesional, seperti itu, ataupun lainnya. Dan, yang kedua itu, mudah, karena akseleran itu bisa diakses, online kapan aja, dimana aja. Saya punya pengalaman, saya punya lender, atau investor, dia itu, suka buka akseleran itu, jam 2 pagi, gitu kan. Kenapa? Karena akseleran itu, kadang malam juga suka launch, gitu. Jadi, malam launch, dia suka buka pagi, udah nai, jadi, benar-benar bisa kapan aja, gitu. Kemudian, yang ketiga, aman, selain kita berizinan di OCOJK, kita, yang tadi saya infokan, bahwa asurannya itu memiliki, asuransi proteksi ya, mayoritas pinjamannya, menggunakan asuransi kredit, seperti itu. Dan, yang pasti memiliki, agungan. Kemudian, yang keempat, kontribusi langsung. Jadi, secara tidak langsung, sebenarnya, Bapak Ibu, sudah berkontribusi langsung, dengan mendanai, dengan, membantu ekonomi Indonesia, melalui pendanaan ke UKM, seperti itu. Nah, yang terakhir itu, murah, karena invest di akseleran itu, mulai dari 100 ribu aja, bisa. Jadi, tidak perlu modal yang besar, Bapak Ibu tinggal punya dana nih, daripada taruh di tabungan, kan, coba 100 ribunya, untuk diputuskan di akseleran. Nah, ini, kesimpulan, kenapa sih, akhirnya kita, invest di akseleran. Nah, di sini, nah, di sini, saya, sambil infokan juga ya, bahwa, saat ini, kita ada, free saldo 100 ribu gratis, jadi, misalnya, Bapak Ibu, install aplikasi akseleran, lalu, masukkan email dan passwordnya, lalu, masukkan kode referralnya, ngobrol 100, atau ngobrol 100, maka, Bapak Ibu, akan mendapatkan 100 ribu gratis. Tetapi, tentunya, harus dilengkapkan dulu, data-datanya, lalu, nanti, tunggu verifikasi dari tim, admin kita, kurang lebih sekitar, 1-2 hari kerja ya. Nah, setelah, di verifikasi, Bapak Ibu, bisa langsung invest. Jadi, boleh, di sini, Bapak Ibu, yang, belum pernah terdaftar di akseleran, boleh buka, handphone-nya, lalu, install aplikasi akseleran, masukkan kode ngobrol 100, tinggal tunggu verifikasi, baru bisa invest di pinjaman-pinjaman, di akseleran. Begitu. Nah, selain free saldo 100 ribu itu, sebenarnya, Bapak Ibu juga, punya kode referral sendiri nih. Nah, jadi, masing-masing lender, atau nasabannya akseleran, itu memiliki kode referral, di mana kode referral itu, bisa kalian bagikan ke kerabat, atau teman-teman, Bapak Ibu, yang tertarik dengan akseleran. masukkan kode referral Bapak Ibu, dan Bapak Ibu dapat, komisinya 0,5 persen nih, dari nilai top-up-nya mereka, selama, 6 bulan ke depan. Dan, kerabat, atau referenya Bapak Ibu, mendapatkan, saldo 100 ribu. Jadi, enak banget ya, jadi, disini, kalau bisa dibang, makin banyak teman, makin menguntungkan, seperti itu. Nah, caranya gimana, mengajak kode referral kita, bisa lewat dari apps kita, itu, di pilihan menu, tab lainnya, lalu, pilih kode referral, lalu, nanti bisa langsung bagikan, tuh, ke teman-teman Bapak Ibu. Nah, jadi, kalau misalnya, kode referral ini, memang, bisa dibagikan ke siapa aja ya, yang penting, isi kelengkapan datanya, dan masukkan kode referralnya, jangan lupa, jangan sampai kelewat. Lalu, sebenarnya, ini sedikit aja, dimana caranya, biar bisa mendapatkan, banyak referral, bisa sharing di social media, atau, misalnya, Bapak Ibu bisa membuat review di blog, ataupun, membuat review di YouTube nih. Saya kadang suka lihat nih, YouTuber-YouTuber sekarang, tuh, juga suka bikin vlog, atau, tips-tips, bagaimana, caranya investasi, misalnya, di akseleran, jadi, review akseleran, seperti itu. mereka masukin tuh, kode referralnya mereka, lumayan kan, bisa, banyak yang masukin, kode referral, Bapak Ibu. Nah, baik, kira-kira, nah, ini, kira-kira penjelasan saya, seperti ini, cukup, saya, balik lagi ke Pak Farif. Oke, thank you, Christy, materi yang sangat, bagus, sangat menarik, ya, jadi, kesimpulan dari apa yang disampaikan Christy, platform, pengembangan dana tuh, ada banyak, dari mulai tabungan biasa, ada yang dari, ada yang bisa dideponasi, sito, ada reksadana, ada juga, emas, property, saham, peer-to-peer lending, forex, bahkan cryptocurrency, juga tadi dibahas oleh Christy, dan, kenapa, asleran tuh, ngerasa, tema ini nih, penting untuk kali ini kita angkat, karena, ada, kalau kata Warren Buffett, Warren Buffett, mungkin pada tau ya, investor tersukses di dunia, jangan pernah invest sama apa yang kita, nggak, nggak ketahui gitu, kalau kita nggak paham, mending nggak usah, kadang-kadang kan, ada yang kayak gini nih, ada yang bilang, invest di sini nih, nggak masuk akal, tapi masuk di dompet, nah itu kan, itu tuh, kita nggak bisa tuh, ikutin kata-kata kayak gitu, kita harus paham dulu, sebelum, memilih, memilih platform investasi yang kita inginkan, nah di sini, udah banyak pertanyaan nih Chris, kita mulai jawab-jawabin aja ya, ini mulai dari pertanyaan pertama, gimana cara, Axler Run, ngejaga, NPL-nya sangat kecil, mungkin, diperjelas dulu ya, NPL ini adalah, tingkat, gagal bayar di Axler Run, nah itu teman-teman, bisa lihat di website Axler Run, kalau yang tertulis di situ sih, TKB, artinya NPL itu adalah, 100% dikurang TKB, saat ini TKB-nya kita itu, sekitar 0,22% ya, artinya tingkat, NPL kita tuh, 0,22% artinya, gagal bayarnya 0,22%, nah itu gimana tuh Chris, kiat-kiatnya Axler Run, mungkin dibandingkan sama, P2P lain mungkin ya, nah ini sebenarnya pertanyaannya, relate dengan, slide yang udah, aku infokan ya, jadi sebenarnya, cara meminimalisir, atau cara menjaga, NPL kita tetap oke, yang pertama, kita dari awal nih, kita pilih, pinjaman-pinjaman, yang memang, yang kita lihat, yang bagus ya, dengan player yang oke juga, jadi kita player-nya juga, harus yang, misalnya, perusahaan-perusahaan besar, yang terkenal, seperti itu, yang memang bonafit, nah yang kedua, lihat juga, tadi, laporan keuangan, ya tadi udah cek juga sih, jadi si perusahaan ini ya, kita filter, dari, dari sisi, keuangannya dia, apakah sudah, mencukupi dengan, pinjaman yang kita kasih, seperti itu kan, apakah, apa, rekening korannya, oke gitu kan, wah bener nih, dia, memang, dari sisi keuangannya, mencukupi, dan, sanggup bayar, seperti itu, kemudian, yang terakhir ya, tadi, dari sisi borowernya, gitu, nah, perlu diingat juga, itu, kalau aku boleh, kalau yang tiga contoh yang tadi, biasanya, aku sebut, sebelum ya, jadi, kita mau filtrasi sebelum, si usaha itu, menggalang dana di ekseleran, jadi, tiga faktor utama itu, nah, ketika, akhirnya sudah, menggalang dana, dan, ada kemacetan, nah, baru deh, kita yang tadi, aku mau jelasin, ada asuransi kredit, jadi, asuransi kredit itu, kita cover, 85% dari pokok, pinjamannya, pokok, pokok dananya, kemudian, kita juga memiliki agunan, di mana, agunan-agunan itu, apa, yang kita fidusiakan, jadi, kita menggunakan, hukum fidusia itu, jadi, memang, jika, si perusahaan ini, yang, terjadi penggelapan, atau, misalnya, dia pakai, uangnya, invoice-nya itu, tidak disarankan kaksuran, ya, jatunya, pidana, kalau orang sudah kena, pidana, atau penjara, risp, biasanya, mereka sudah takut, seperti itu, mau nggak mau ya, di mana, suka nggak suka ya, harus bayar, seperti itu, nah, selain itu, ada eksekusi aset juga ya, jadi, si, peminjam itu, memiliki aset, atau personal garanti, nah, aset-aset itu, yang akhirnya diserahkan ke akseleran, untuk desekusi, seperti itu, gitu, Faris. Oke, jadi, mitigasi resiko di akseleran, itu berlapis-lapis ya, mulai dari, dikat dengan agunan, dari analisa keuangannya, kemudian juga punya tim koleksi yang solid juga, itu menjadikan, NPL kita terjaga di angka yang cukup rendah, sementara kalau dibandingkan, NPL nasional itu rata-rata 3%, dan akseleran bertahan di angka 0,22%. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, di saat pandemi seperti ini, apakah aman di P2P gitu? Oke, nah, ini pasti banyak yang ini ya, banyak yang bertanya-tanya juga sih, memang, apalagi sekarang lagi mau resesi juga nih, katanya ya, nah, pasti banyak orang yang takut untuk, memutarkan dananya ke investasi-investasi yang memang, mungkin agak lebih beresiko, cuman, aku bisa jelasin disini, akseleran aman banget, kenapa? Karena, saat ini, dengan adanya, pandemi saat ini ya, kita benar-benar sangat filter banget, miris, usaha-usaha yang masuk ke akseleran, seperti itu, pinjaman-pinjamannya kita, malah, hanya menerima pinjaman-pinjaman invoice financing, di mana kalau invoice financing itu kan, berarti, pekerjaannya sudah selesai, tinggal menunggu dibayar saja kan, uangnya, jadi, dari sisi resikonya pun, sangat-sangat kecil gitu, jadi, kita tinggal menunggu uangnya cair, dari payernya, untuk akhirnya, disalurkan, dibayar ke akseleran gitu, jadi, kenapa akhirnya, aku bilang sangat-sangat aman ya, memang, terbukti, dari NPS kita ya, di sekarang itu, per hari ini, 0,19 persen, kalau nggak salah, oh, 2019 atau 0,20, ini kecil ya, berarti NPL ya, benar, lagi pandemi, justru lebih kecil gitu, makanya, karena, udah kita filtrasi lah, kita, 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 saring lah, pinjaman-pinjaman, apa aja, yang mana aja, memang, bisa mengalami di akseleran, semua pinjaman, kita, boleh, di, boleh listing di kita, seperti itu, berarti, di akseleran, pandemi, kita, justru makin perketat ya, jenis pinjamannya, yaitu, lebih fokus pada invoice financing ya, betul, karena pekerjaannya udah selesai, dan tinggal tunggu pembayaran, betul, kita lanjut lagi, pertanyaan selanjutnya, apakah dengan, sudah adanya mitigasi resiko, dan dibuatnya join account, masih ada kemungkinan, borower nakal, atau tidak langsung membayar, baik, sebenarnya kalau, nakal itu, sebenarnya yang aku bilang sih, ya masih ada aja, sebenarnya, kalau namanya karakter ya, itu karakter peminjam, ya pasti ada aja yang nakal gitu, mau kita kasih, banyak layer gitu kan, harus ini, harus masuk join account, atau, apapun itu ya, kalau nakal sih, karena itu karakter, kalau karakter orang, susah ya, cuman, di sini, tadi aku bilang, kita punya, fidusia itu risk, gitu, jadi kita punya fidusia, dimana kalau, si borowernya nakal, bandel, tidak disalurkan, uangnya ke akseleran ya, mau akhirnya kita, penjarakan, mau gak mau gitu kan, kita, kita lapor polisi gitu ya, kalau udah penjara ya, gimana gitu kan, jadi ya, memang, kalau karakter itu, memang, pasti ada aja, cuman, kita kasih, punishment-nya ya, penjara, bidana itu penjara, seperti itu, oke, oke, jadi mungkin, poin pertanyaannya adalah, dengan join account ini, apakah masih bisa nakal, masih aja ya, tentunya ya, masih, tapi, karena ada ikatan secara hukum, ada resiko, kalau mereka nakal, ya resikonya pidana gitu ya, betul, betul, ini pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan selanjutnya, saya pemula nih, Bu, sebenarnya, belum punya simpanan yang banyak, ada saran gak sih, Bu, saya mulai, harus mulai, dengan cara apa, dan dengan nominal berapa, ini maksudnya, nah, kalau misalnya, kebetulan nih, di akseleran itu, kan murah banget ya, ini, buat ibu yang masih pertanyaan, itu murah banget, kita cuma dari 100 ribu, ibu bisa coba nih, atau, ibu bisa coba, pakai, kode referang mobil 100, 100 ribu nya itu, mulai dipinjamkan ke, pinjaman-pinjaman, yang saat ini menggagang-gagangnya, di akseleran, seperti itu, jadi, kalau untuk pemula sih, boleh dicoba di, nominal kecil aja, sebenarnya, kalau nominal kecil sih, tergantung ya, kalau aku sebutin nominal kecil, 100 juta nominal kecil ya, belum berarti, bukan berarti orang yang lain, yang bilang, 100 juta itu besar, atau kecil juga gitu, jadi, karena menurut saya, 100 ribu itu, angka yang sangat-sangat, murah, yang mungkin bisa setiap orang, invest, gitu, jadi, mulai dari kecil, dan bisa dilihat nih, kira-kira oke enggak, kalau misalnya oke, 100 ribu, mungkin ibu bisa, coba lagi naik ke 200 ribu, seperti itu, jadi, mulai dari sedikit-sedikit, tetapi rutin, nah rutin itu enak nih, kalau rutin, kita keuntungannya juga, makin berlapis juga, seperti itu, jadi rutin masuk, kemudian bulan depan, misalnya masuk lagi, kemudian dapet bunga, investin lagi gitu, ke pinjaman-pinjaman yang lain, gitu sih. Iya, oke, dan kebetulan juga, kita di webinar ini, ada bagi-bagi saldo promo ya, dengan kode, ngobrol 100, itu teman-teman bisa, coba invest di akseleran, bahkan tanpa harus top up dana dulu, bisa pakai saldo promo itu dulu, kalau udah ngerasa, wah pakai saldo promo, nyaman nih, kayaknya di akseleran cocok, silahkan tambah dana lagi, Nah ini selanjutnya, pertanyaannya, kalau ada komplain, atau pertanyaan, apakah tim CS, bisa di hubungin? Oh, bisa banget nih, Ries, nah jadi sebenarnya gini, semua lender di akseleran itu, bisa akses CS yang akseleran, nah, plus, setiap lender yang akseleran itu, memiliki RM masing-masing, seperti itu, jadi nanti, nggak cuma CS aja, ini salah satu bedanya ya, sama mungkin, sama P2P lending yang lain, kita ada CS, kita juga ada RM, jadi, semua lender itu, pasti memiliki RM-nya masing-masing, tenang aja, kalau, Bapak Ibu daftar akseleran, biasanya itu nanti, sekitar seminggu itu, atau dua minggu, biasanya langsung dikirim tuh, WhatsApp dari RM-nya, jadi Bapak Ibu tinggal, bisa nih, misalnya tanya-tanya tentang, seputar akseleran, gimana sih, caranya kita, mendanai di akseleran, atau misalnya ada kendala, atau masalah-masalah teknis, yang Bapak Ibu hadapi, tinggal, ngomong langsung ke, RM-nya aja, gitu, iya oke, jadi, selain ada CS, kita juga ada RM, yang bisa ngedampingin lender-lender ya, betul, dan CS sendiri ini, bisa lewat email, atau, atau telpon, kalau RM, bisa telpon, bisa WhatsApp juga, bisa email ya, bisa, bisa banget, oke, ini dari, Juliana, dari Ibu Juliana, apa yang membedakan akseleran, dengan, P2P lain, seperti, wah ini udah sebut merek nih, dia, bedanya akseleran, sama Coinworks, Investree, dan lain sebagainya, perbedaannya apa tuh Chris? Nah, aku sebenarnya, nggak mau banding-bandingin juga, cuman mungkin, aku akan, dirasin, keuntungannya akseleran, atau keunggulan akseleran ya, nah, yang pertama itu, kita itu, memiliki asuransi kredit, yang pasti ya, asuransi kredit kita cover, 85 persen pokoknya, sisa 15 persen itu, kita, melakukan penagian aktif, dan, dengan eksekusi aset, yang kedua, hukum fidusia itu, nah, ini kalau fidusia ini, ini aku nggak tahu nih Ries, aku belum pernah dengar, P2P lending lain tuh, punya fidusia, jadi baru dengar sih, di akseleran doang, karena, memang fidusia ini penting banget, kebanyakan, P2P lending itu, hanya menerapkan, hukumnya itu, nggak fidusia, hanya perdata aja, jadi tidak bisa diproses, ke polisi, atau pidana, nah, jadi, bayangkan, kalau misalnya, si peminjam ini, dia, menggunakan uangnya akseleran, gitu ya, menggunakan invoice-nya, tidak disaatkannya ke akseleran, digunakan, buat kepentingan lainnya dia, gitu kan, lalu, hanya perdata aja, gitu misalnya, ya, mau gimana, mau gimana pun, ya nggak ada, nggak ada itunya, nggak ada akhirnya, karena, kalau perdata ya, kasusnya ya, nggak susah juga sih, nggak dibawa ke pengadilan, atau ke pidana, gitu kan, yang akseleran maunya, gimana caranya si orang itu, ya bertolong jawab, atas penggelapan uang itu, jadi, bisa kita jebuskan ke penjara, kalau udah menyangkutin penjara ya, mau nggak mau ya, pasti bayar, gitu, oke, nah jadi, itu tadi, keunggulannya akseleran, itu lebih dari, mengikat lebih kuat, dari sisi hukum ya, betul, nah, kebetulan backgroundnya CEO kita, juga orang hukum, transnational banking lawyer, iya, oke, nah ini kita, mungkin udah terjawab ya, ini kita lanjut, ini mungkin lendernya akseleran nih, bagaimana ketentuan reksadana di akseleran, wah ini produk baru nih Chris, oke, sebenarnya, kalau untuk reksadana sih, mungkin akseleran aku tunggu official launchingnya kita aja, nanti, nanti, mungkin akan disampaikan melalui email masing-masing kalender ya, seperti itu, iya, oke, nah jadi, untuk, ini kebetulan anonymous, nggak ada namanya yang nanya, jadi untuk reksadana akseleran itu, nanti masih akan, tunggu informasi email ya, untuk soal itu ya, karena ini masih produk baru ya akseleran, betul, selanjutnya, mau tanya di platform akseleran, ada perbedaan antara, terlambat lunas, dengan terlambat, oke, maksudnya gini, lunas, lunas telat, lunas telat, sama terlambat, itu bedanya apa gitu maksudnya ya, oh, maksudnya lunas, sama lunas terlambat mungkin, iya, nah itu di histori pinjaman tuh biasanya, iya, nah iya, kalau misalnya bapak ibu bisa cek, ada tulisannya lunas, ada tulisannya pembayaran lunas, tapi telat, ada tulisannya terlambat gitu kan, ada tiga poinnya, kalau lunas, berarti, ya, dia pembayarannya tepat waktu, atau mungkin bisa dipercepat, cuman kalau lunas terlambat, biasanya, kadang suka, pembayaran itu gini Ries, biasanya masalah administrasi, masalah VA, ya, masalah yang kecil-kecil itu ya, biasanya, jadi menjadikan, terlambat seperti itu, tapi sebenarnya, sudah dilunaskan seperti itu, jadi, kalau, kalau, biasanya itu, sukanya, misalnya gini, jatuh temponya bulan, jatuh temponya hari Jumat, seperti itu, cuman masalahnya, proses RTGS-nya, itu misalnya, sudah cut off time, jadinya, dibayarkannya, atau masuknya itu hari Senin, itu masuknya termasuk, terlambat tuh Ries, sebenarnya, dananya sih ready, hari Jumat, cuman karena proses banknya, apa, agak mengulur waktu, lewat dari cut off time, ya, jatuhnya terlambat di kita, gitu, atau, ada juga yang, kasusnya yang tadi aku infokan, salah nomor VA, karena kan, VA-nya akselen itu panjang ya, jadi, ada beberapa yang, salah juga tuh, kadang, borornya, salah VA otomatis kan, dananya akan, bounce ya, atau keluar, nah akhirnya, dia udah, hitungnya telat nih, kalau udah satu hari, seperti itu, nah itu masuknya ke, dia bayar runas, tapi, ada terlambat, seperti itu, ada terlambat, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan kriteria borrower yang dapat diterima di akseleran, kriteria borrower, nah, kalau kriteria borrower itu, tadi ya, di slide-nya, aku tadi ya, bahwa memang, kalau borrower-borrower yang, memang sesuai sama akseleran itu, kita lihat dari, rekening, sorry, laporan keuangannya, jadi kalau misalnya laporan keuangannya, oke, bagus, kemudian, rekening korannya oke, sesuai, atau match gitu ya, tercermin, di rekening koran, eh sorry, di laporan keuangannya, nah itu, poin pertama, oke masuk, yang kedua, agunannya, nah ini agunannya itu, biasanya kita juga lihat nih, dia agunannya apa nih, misalnya invoice, invoice-nya itu kemana, ya borrower-nya itu, kita lihat, wah ini bayarnya misalnya, perusahaan BWMN, atau misalnya perusahaan sosial terkenal, nah itu mungkin, bisa jadi nilai plus buat kita, kemudian, yang ketiga, yang tadi, kita kerjasama sampai Hindu, kita bisa, filter, borrower-borrower mana aja nih, kira-kira yang, sebenarnya bagus nih, dari karakteristiknya, dia cara, bayar kartu kreditnya, misalnya, nggak peratelat, atau misalnya, kredit-kredit mobil, misalnya, yang kredit di leasing, di KPR rumahnya, cara pembayarannya, gitu kan, nah itu, misalnya, sesuai dengan, ini kita, apa, sesuai dengan, SOP-nya akseleran, kriteriannya akseleran, baru kita bisa, menggalang dana, di akseleran, jadi, kalau untuk, kriteria itu, ada tiga, dari komponen utama itu sih, laporan keuangan, kemudian agunan, kemudian, karakter borrower, karakteristik borrowernya, gitu, jawab nggak tuh, kira-kira? Jawab ya? Jawab ya. Selanjutnya, ini ada lagi, di saat pandemi ini, untuk nasabah, apakah akseleran, apakah akseleran juga, menyalurkan relaksasi, kepada peminjam? Jadi, maksudnya, borrower-borrower ini kan, mungkin kita dengar di bank, ada relaksasi pinjaman tuh, seperti restructure pinjaman, nah, apakah borrower kita dapat, seperti itu nih, di masa pandemi? Sebenarnya, ada beberapa, tapi, benar-benar kecil banget sih, sedikit banget sih, dan itu, dan itu, benar-benar kita, filtrasi nih, dia, sektor pinjamannya, atau sektor usahanya, seperti apa, kemudian, biasanya, kalau kita restructure, kita lihat juga, dia punya agunan lain nggak, gitu loh, yang bisa digunakan, untuk, sewaktu-waktu, misalnya, invoice-nya, dari payer itu, nggak dibayar, tapi dia punya agunan, kantornya, rupunya, atau rumahnya, itu, itu bisa, kita buatkan restructure, atau kita restructure, seperti itu. kalau nggak salah juga, seingat saya, yang dapat restructure itu, hanya sekitar 2, atau 3 perusahaan, yang benar-benar, impact dari, dari pandemi. Benar, benar, benar. kemudian dari Ibu, Natalia Manik, cuma mau bilang, thanks Mbak Christy, udah selalu update, WA Remind Accelerant, jadi tambah juan deh saya. Oke, thank you Bu. Selanjutnya, dari Pak Timothy, bagaimana ketentuan, auto-withdraw otomatis, di Accelerant, berapa cash in hand, yang bisa ter-withdraw otomatis? Nah, oke, untuk di Accelerant, yang tadi aku infokan, bahwa memang, karena Accelerant sudah memiliki izin final, berarti SOP dan sistem kita itu, benar-benar harus sesuai, rurnusnya OJK risk. Mungkin, aku yakin banget ya, banyak yang, mengalami kendala, mbak, kok ada auto-withdraw, mbak, saya, gak bisa ngendepin dana lama nih, di Accelerant, seperti itu ya, memang karena terkait, dengan ketentuannya OJK. Nah, kalau untuk auto-withdraw itu, dananya, minimum, 16 ribu, gitu loh, jadi, 16 ribu ke bawah, itu tidak akan kena auto-withdraw, tapi kalau misalnya, saldo bapak ibu, di atas 16 ribu, maka, akan dikenakan auto-withdraw, seperti itu. Oke, oke. Dan, untuk auto-withdraw ini, ya, dalam waktu dekat, akan ada solusinya ya, Chris. Betul. Lender-lender bisa tunggu di emailnya aja, solusinya seperti apa. Betul banget. selanjutnya, selanjutnya, gimana cara supaya, buat akun permata akseleran, jadi, nggak perlu kena potongan, 6 ribu 500, beda bank. Oh, maksudnya gimana tuh? mungkin, opsi top-up kali ya, opsi top-upnya. Oh, opsi top-up ya. Ya, iya, jadi, oh ya, saat ini kan memang, akseleran bekerja sama, sama bank permata, untuk rekening virtual akunnya. Jadi, memang kalau untuk top-up itu, kita, top-up ke virtual permata. Jadi, kalau misalnya, yang menggunakan bank selain permata, otomatis, biasanya kena top-upnya, ada biaya ya, biaya 6 ribu 500. Cuman, kalau misalnya, Bapak Ibu, mau memang, mau buka rekening akun permata, monggo silahkan, biar, tidak kena, admin transfer gitu, Gitu. Cuman, memang kalau untuk, withdraw, atau misalnya, untuk withdraw dana, memang semua bank itu, kita kenakan 6 ribu 500. Mau, bank permata pun, tetap kena 6 ribu 500. Iya, untuk withdraw ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya, untuk top-up dana itu, kembali ke program masing-masing bank ya. Karena, ada bank yang, misalnya, kalau saya kan, saya pakai bank jenius BTPN juga, itu kalau kita, punya saldo minimal berapa gitu, nanti ada fasilitas, transfer gratis seluruh bank, beberapa kali. Nah, seperti itu. Atau, bisa juga pakai, e-wallet seperti dana, GoPay, itu gratis juga transfernya, cuma maksimalnya, kalau nggak salah, 10 juta kayak gitu. Iya. Jadi, untuk opsi top-up itu, kembali ke masing-masing bank ya. Iya, betul. Untuk di akseleran sendiri, untuk di akseleran sendiri, buat, ngisi saldo, bisakah melalui OVO? OVO ya? I hope. Saya sekarang udah nggak bisa ya. Dulu bisa, dulu bisa, OVO ke permata itu bisa, kemudian, sekitar berapa bulan yang lalu, OVO keluarin edaran, nggak bisa lagi transfer ke permata. Nah, setelah itu tuh jadi nggak bisa, karena akseleran gunain permata. Oke. Jadi, untuk kan. Kursinya bisa pakai dana, atau GoPay sih, link aja juga bisa. Oke. Nah, ini dari Pak Bima Bastian, bagaimana kinerja P2P lending, mengenai gagal bayar, saat pandemi COVID-19 ini, apa ada asuransi, atau ketentuan agar minjam kita, tidak terjadi gagal bayar? Oh, ini terkait ya, pertanyaannya sebelumnya nih, tentang, bagaimana sih akseleran di pandemi? Seperti ini ya, ya, tadi, pertama, kita menggunakan asuransi kredit, dan kita cover 85% pokok pinjamannya, kemudian, yang kedua ya, kita, sebelum kita menggalang dana, kita filter, usaha-usaha apa saja, yang boleh menggalang dari akseleran, biasanya usaha-usaha yang memang tidak terdampak langsung ya, dengan pandemi ya, jadi kita filter dari mulai jenis usahanya, lalu agunannya kita juga filter, jadi kita hanya menerima agunan invoice saja, seperti itu, kemudian, apa lagi nih Riz, iya sih, menggalang dari asuransi kredit ada, kemudian, kita filter usahanya sih, jadi, hanya, hanya, bidang-bidang usaha tertentu, yang boleh kita terima di akseleran, dan, yang agunan-agunan invoice saja sih, yang boleh menggalang dari akseleran, invoice financing. sebenarnya secara spesifik, perubahan yang kita lakukan tuh, pada filter agunannya sih ya, kita benar-benar hanya ambil invoice financing, yang kalau dulunya tuh ada, ada PO, ada SPK kontrak, ada inventory financing, ada capex loan, nah itu, semuanya kita singkirin, kita cuma fokus sama pekerjaan yang sudah selesai, itu sih, itu mitigasi yang, yang akseleran lakukan di masa pandemi ini. Ini ada satu pertanyaan lagi, mengapa di akseleran banyak minjam untuk proyek konstruksi ya? Apa karena sektor ini yang paling sering, pembayarannya tertunda, atau apply ke akseleran, atau akseleran punya spesialisasi di sektor ini? Dan terkait pandemi, bukankah proyek-proyek konstruksi bisa berdampak? Nah, sebenarnya, kenapa adanya banyak kontraktor ya, persen-persen kontraktor atau konstruksi? Ya, karena memang tadi, yang aku jelasin di awal, skema pembiayaannya itu cocok nih, dengan akseleran. Jadi, kalau kontraktor itu kan, biasanya, mereka, pekerjaannya sudah dilakukan, misalnya kalau, agunannya invoice ya, pekerjaannya sudah dilakukan, tinggal menunggu, pembayaran invoice saja. Seperti itu. Jadi, ketika invoice sudah dibayarkan, baru invoice-nya itu yang dipakai, eh, sorry, invoice itu yang disalurkan ke akseleran. Seperti itu. Nah, cara, apa sih, apa lagi sih, pertanyaannya Riz? Yang kedua, tangkotrak konstruksi itu. Apakah memang karena akseleran spesialisasi di sektor ini, dan terkait pandemi, bukankah proyek-proyek konstruksi bisa terdampak? Nah, terkait, nah, terkait pandemi ini, balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, kita hanya menggunakan, jaminan invoice financing. Nah, jadi, ya, jadi secara, secara, tidak langsung, memang resikonya sangat lebih aman, gitu. Ibaratnya, pekerjaan sudah selesai, tinggal menunggu uangnya saja, cair dari, si payor, atau, pemberi invoice, seperti itu, penerbit invoice. Gitu sih. dan, apa, kontraktor di sini sebenarnya kan banyak lagi ya, ada yang bangun pembangkit listrik, ada yang bikin instalasi gedung, ada yang jalan, jembatan, dan mayoritas juga kita, proyeknya itu di luar Jakarta juga sih, jadi, di daerah-daerah yang, yang, yang gak terdampak PSBB juga sebenarnya. Ya, kayaknya gak ada pertanyaan lagi nih. Mungkin kita tutup aja sesinya, makasih banyak, makasih banyak semuanya yang udah gabung di webinar Akseleran, dan tunggu juga webinar Akseleran selanjutnya, bisa pantengin di sosial medianya Akseleran. Makasih banyak Christy buat sharing materinya, soal ini. Ya, Haris. Makasih banyak semuanya, semoga sehat-sehat selalu. Ya, stay sel. Sekian dari saya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsalam. Terima kasih.